Ini kaca adalah tatakan gue buat ngasah Mau tau apa yang di asah? Ikutin aja video gue, oke? Selamat menikmati guys! Halo Indonesian Woodworkers Apa kabar? Video kali ini gue mau berbagi Tentang cara mengasah mata ketam Ini gue pake Pake alatnya, honing jeep Dapetnya di Tokopedia Ada di sana Kenapa pake alat ini? Karena kita harus pastikan Sudut dari si mata ketam ini tuh Semuanya harus rata Jadi kenapa pake jeepnya? Kenapa gue beli honing jeep ini? Oke? Cara nge-setnya Kita tempelin di tempat yang datar Gue pake kaca Untuk Men-setup Mata ketamnya Dia harus rata Abis itu dikencengin Abis dikencengin Kita mulai dengan Amplas Amplas Spidolin dulu Nah kalo ini kan kena semua tuh Keliatan tuh Dari yang hitam-hitam Ini untuk memastikan semuanya kena rata I think I think Semuanya rata nih Jadi Setup yang tadi Itu udah oke banget Gue mau tambahin minyak Biar Ngasahnya tuh Lebih enak lagi Lanjut Lakukan proses ini Dengan Mendorong ke depan Dan tarik ke belakang Terus berulang-ulang Jangan lupa untuk mengasah bagian belakangnya juga Tadi kan udah liat tuh di videonya Jangan hanya bagian sudutnya aja yang di asah Tapi Bagian belakangnya juga nanti asah Dengan cara Menarik ke pinggir Seperti tadi yang ada di video Biar jelas Ikutin aja terus videonya Gampang kok Cuman dorong Depan Belakang Asah belakang ya Kayak gitu Lakukan ini terus berulang kali Oke Setelah Amplas Amplas 800 Kita pindah Ke Kingstone Ini Batu asah Jepang King Bisa didapet di Tokopedia juga Grade-nya 1000-6000 Yang ini kita mulai dengan 1000 dulu Tempratin air sabun Untuk proses Untuk proses Mengasah di batu Juga sama Dorong ke depan Ke belakang Ke depan Ke belakang Dan jangan lupa bagian belakangnya juga Sama kok Lakukan aja terus berulang kali Oke Setelah yang selesai 1000 Sekarang Yang 6000 Di grid 6000 Prosesnya juga sama Dorong ke depan Ke belakang Ke depan Ke belakang Goyangin dikit Gak 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 bercanda Depan belakang Depan belakang sama Bagian belakangnya juga sama Biasa juga Terus Saya lupa kasih tau Tambahin air Kalo disitu pake air sabun Yang saya gunain Tapi air biasa juga bisa kok Kalo pake batu Biasain pake air biasa aja Lebih enak kok Ngasah di batunya tuh lebih enak Itu dia tuh hasilnya Ya kan? Grudul Keren kan? Itu dia tadi Video mengenai Cara mengasah Sampai Tuh liat tuh Bulu gua abis Hah Tadi jelek deh Tapi gak apa Gua ngasih ilmu Buat bagi-bagi ilmu Gua rela ngelakuin Kejelekan yang ada di tangan gua ini Gak masalah Oke? Yang penting kalian tau Yang penting kalian happy Yang penting kalian seneng Oke? Sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa Dadah Jangan pernah berhenti untuk berkreasi Karena Kalian tidak sendirian